Sepasang Garuda Putih Jilid 15. Akan tetapi sikap mengalah dari Bagus Seto ini merugikan dirinya sendiri dan dengan sendirinya gerakan tongkat tuasi Swamurti menjadi semakin ganas sehingga Bagus Seto terdesak hebat. Tiba-tiba Swamurti mengeluarkan suara gerengan panjang. Suara itu mengandung getaran yang amat kuat sehingga menggetarkan jantung mereka yang menonton dan mereka cepat-cepat mengerahkan tenaga batin untuk menahan jantung mereka dari guncangan yang titik akan mendatangkan luka dalam. Akan tetapi, bersamaan dengan getaran hebat itu, gerakan tongkat Seng Wasi menjadi semakin hebat pula. Ujung tongkatnya tergetar-getar menjadi banyak dan ujung tongkat itu menyerang secara bertubi-tubi ke arah Tubuh Bagus Seto. Menghadapi serangan dasyat dan ganas ini, tiba-tiba Tubuh Bagus Seto mumbul ke atas. Tongkat itu mengejarnya pada saat Tubuh Pemuda itu masih berada di atas, akan tetapi sungguh hebat. Tubuh itu dapat mengelak seolah burung yang sedang terbang saja, atau tubuh itu seolah telah menjadi asap atau uap. Inilah aji kesaktian yang disebut mego gemulung, yang membuat tubuh bagus setelah laksana awan mendung yang berarak di angkasa, gerangan tongkat yang bertubi-tubi tidak pernah dapat menyentuhnya. Dengan sedikit telakan saja semua serangan. Itu luput dan kadang-kadang ujung tongkat dikebut kain pengikat rambut sehingga menyeleweng tusukannya. Tubuh Bagus Seto bergerak-gerak di udara seperti seekor kupu-kupu. Pada saat itu terdengar suara gemuruh dan dari jauh tampak datang ratusan orang perajunt belambangan. Hal ini memang telah diatur sebelumnya oleh wasisi Wamurti. Setelah tadi melihat bahwa pihaknya kalah 32 melawan pihak Retno Willis, sebelum dia sendiri maju sebagai jago terakhir, dia telah membisiki senopati kurdo langit untuk mendatangkan bala bantuan pasukan untuk mengepung dan menangkap enam orang itu. Melihat datangnya demikian banyak prajurit dan melihat pula betapa belasan orang prajurit yang berada di situ mulai mengepung mereka, pihak Retno Willis menjadi terkejut sekali juga Bagus Seto melihat ini maka dia milah yang turun. Ketika tongkat kepala naga menyambar ke arahnya, dia menangkis dengan kain pengikat kepala yang melibat tongkat itu sehingga tongkat itu tidak mampu digerakkan lagi. Bagus Seto menyimpan bunga cempaka dan pada saat itu, wasisi Wamurti menghantamnya dengan tangan kiri yang terbuka. Pukulan ini dasyat sekali mengandung hawa sakti yang amat kuat. Melihat ini, Bagus Seto juga mendorongkan telapak tangan kirinya menyambut. Belar tanda seru dua tenaga sakti yang amat dasyat bertemu di udara dan akibatnya, tubuh wasisi Wamurti terhuyung ke belakang dan tongkatnya terlepas dari libatan kain pengikat kepala yang dipegang Bagus Seto. Pada saat itu, endang pati Broto yang melihat datangnya pasukan, segera berteriak kepada putra-putrinya. Bagus, Retno. Cepat lari. Mereka curang, mendatangkan pasukan. Lari Retno Willis menyambar pergelangan tangan kiri Jayawijaya dan mengajaknya lari dari tempat itu. Harja Denta dan Jarot juga melihat bahaya, maka mereka pun melompat dan Merobohkan prajurit yang berani menghalangi mereka, lalu melarikan diri. Endang pati Broto menggerakkan kaki tangannya dan empat orang prajurit pengepung berpelantingan dan tidak ada lagi yang berani menghalangi wanita ini lari. Demikian pula Retno Willis. Biarpun sebelah tangannya ia menarik tangan Jayawijaya, namun dengan kaki dan tangan kirinya ia merobohkan dua orang prajurit lalu berlari cepat sambil menarik Jayawijaya. Bagus Seto sendiri juga melompat dan lari paling belakang untuk melindungi yang lari di depannya. Pasukan itu telah datang dan dua orang Senopati, Raja Beling dan Kurdo Langit, segera mengerahkan mereka untuk melakukan pengejaran. Akan tetapi Wasisi Wamurti dan para pembantunya tidak melakukan pengejaran. Sebetulnya para pembantu itu melihat Wasisi Wamurti tidak melakukan pengejaran, mereka pun tidak berani mengejar karena mereka merasa jerih terhadap Endang Pati Broto, Retno Willis, dan terutama Bagus Seto. Wasisi Wamurti sendiri tidak melakukan pengejaran karena merasa malu kalau harus ikut mengeroyok. Dia pun maklum dari pertemuan tenaganya dengan tenaga Bagus Seto tadi bahwa dia tidak akan menang melawan pemuda luar biasa itu. Enam orang itu melarikan diri dengan cepat sekali sehingga pengejaran pasukan belambangan itu menjadi sia-sia. Mereka tertinggal jauh. Setelah tiba di luar batas belambangan, baru mereka berhenti berlari. Endang Pati Broto lalu berkata kepada kedua orang putra pulennya. Bagus Seto dan engkau Retno Willis, aku sudah mendengar bahwa kalian sudah melakukan penyelidikan ke Nusa Barung dan sekarang juga berada di daerah Belambangan. Kita semua sudah tahu belaka bahwa Belambangan dan Nusa Barung telah mengadakan persiapan untuk memerontak terhadap jenggala. Selain itu juga mereka mendatangkan pendeta-pendeta dari Chola yang menyebarkan agama sesat kepada rakyat jelata dengan paksaan. Semua ini sudah cukup untuk dijadikan laporan kepada Seng Prabu di Panjalu. Oleh karena itu, mari kita pulang ke Panjalu melapor kepada ayah kalian, Kanjeng Ibu. Saya menduga bahwa setelah mendengar laporan ini, Panjalu dan Jenggala tentu akan mengirim pasukan untuk menundukkan Nusa Barung dan Belambangan. Akan terjadi perang dan kalau sudah begitu, saya tidak suka terlibat dalam perang, aku juga tidak suka ikut berperang, kata Retno Willis dan pernyataan putrinya ini mengherankan hati Endang Pati Broto. Biasanya, putrinya ini adalah seorang yang suka berperang dan merobohkan sebanyak mungkin musuh. Sekarang ia menyatakan tidak suka ikut berperang. Ia tahu bahwa tentu putrinya sedikit banyak telah terpengaruh kakaknya yang biarpun amat sakti namun tidak suka akan kekerasan. Urusan perang adalah urusan ayah kalian. Kalian tidak perlu mencampuri. Akan tetapi keadaan di Nusa Barung dan Belambangan harus dilaporkan karena kalau dibiarkan saja, dapat membahayakan Panjalu dan Jenggala. Marilah kita pulang dan melaporkan kepada ayah kalian agar ayah kalian dapat melapor kepada Seng Prabu dan dapat diambil tindakan terhadap Nusa Barung dan Belambangan sebelum terlambat, kata Endang Pati Broto. Retno Willis menoleh dan memandang kepada Bagus Seto seolah hendak eminta keputusan dari kakaknya itu. Bagus Seto mengangguk dan berkata kepada adiknya, Dia Jeng, sudah semestinya kalau kita menuruti kata-katakan Jeng ibu dan kembali ke Panjalu menghadapkan Jeng Rombo, kalau begitu, marilah kita segera pergi sebelum mereka mengejar sampai di sini anak Mas Jaya Wijaya, anak Mas Harja Denta, dan anak Mas Jarot. Kami bertiga hendak kembali ke Panjalu. Andika bertiga hendak kemana? Saya akan pulang ke Kadipatan Pasisiran, melapor kepada Kanjeng Rombo agar mengadakan persiapan dan kalau tiba saatnya kami akan membantu gerakan pasukan Panjalu dan Jenggala, kata Jarot. Setelah Nusa Barung dan Belambangan dapat ditundukan, barulah saya akan pergi ke Panjalu dan mengunjungi keluarga Kanjeng Bibi, baik sekali anak Mas Jarot. Bantuan dari Pasisiran tentu akan sangat berguna bagi kami. Dan Andika, anak Mas Harja Denta-Harja Denta memandang kepada Retno Willis. Saya pun ingin sekali berkunjung ke Panjalu menyambung persahabatan saya dengan kakang Mas Bagus Seto dan diajeng Retno Willis, akan tetapi tentu saja saya akan menunggu sampai akhirnya perang terhadap Nusa Barung dan Belambangan yang memberontak. Sekarang saya akan pulang dulu ke Gunung Raung menghadap Eyang Empu Gandawi Jaya, baiklah, kami tunggu kunjunganmu kelak, anak Mas Harja Denta. Dan bagaimana dengan Andika, anak Mas Jayawijaya? Jayawijaya memandang kepada Retno Willis. Rasanya berat untuk berpisah dari gadis itu, akan tetapi dia tersenyum dan memberi hormat kepada Endang Pati Broto dan berkata, Kanjeng Bibi Endang Pati Broto, saya telah mendapat kehormatan besar sekali dapat berkenalan dengan Kanjeng Bibi sekeluarga. Sekarang saya akan kembali ke Pegunungan Tengger menceritakan pengalaman saya kepada Kanjeng Romo dan setelah keadaan damai saya akan mengajakkan Kanjeng Romo untuk berkunjung kepada Kanjeng Bibi sekeluarga. Jangan lupa aku selalu menunggu kunjunganmu, Kakang Jaya, kata Retno tanpa malu-malu karena ucapannya ini sedikit banyak membuka rahasia hatinya terhadap pemuda itu. Jarod mengerutkan alisnya dan memandang kepada Jayawijaya, akan tetapi harja dentah menundukkan mukanya. Pemuda ini pernah menyatakan cintanya kepada Retno Willis. Namun ditolak dengan halus oleh gadis itu dan dia pun tahu diri, tidak berani lagi mengharapkan darah perkasa itu untuk menjadi jodohnya. Mari kita berpencar dan pergi dari sini sekarang juga, jangan sampai keburu mereka yang mengejar kita sampai di sini kata Endang Pati Broto dan setelah saling memberi salam perpisahan, mereka semua meninggalkan tempat itu, mengambil jalan masing-masing. Ki Patih Tejolaksono, Patih Anom dari Panjalu, menyambut kembalinya istri, putra dan puterinya dengan gembira. Apalagi Miliat perubahan pada sikap Retno Willis, dia menjadi gembira sekali. Kalau dulu Retno Willis bersikap dingin, kini ia berubah menjadi seorang puteri yang hangat dan ramah, penuh hormat kepada ayah bundanya. Sifat keliarannya menghilang dan Ki Patih Tejolaksono mengerti bahwa ini berkat bimbingan bagus seto, puteranya yang luar biasa itu. Menghadapi puteranya sendiri ini, Ki Patih Tejolaksono merasa seolah menghadapi seorang yang tingkatannya lebih tinggi sehingga menimbulkan rasa hormat dan kagum dalam hatinya. Dengan penuh perhatian Ki Patih Tejolaksono mendengarkan Endang Pati Broto dan Retno Willis yang menceritakan pengalaman mereka. Dia mengerutkan alisnya ketika mendengar akan keadaan di Nusa Barung dan Belambangan, apalagi tentang care-care para tokoh dari Chola menyebarkan agama sesat itu. Hem, berita ini penting sekali. Perlu segera kulaporkan kepada Seng Prabu. Memang telah diketahui bahwa Nusa Barung dan Belambangan tampaknya menyusun kekuatan dan hendak memberontak, akan tetapi baru sekarang aku tahu bahwa mereka itu bersekutu dan ada usaha melemahkan. Panjalo dan Jenggala. Penyebar agama baru yang sesat, mengejutkan Seng Prabu dan para hula balangnya. Panjeng Gusti, dengan seizin paduka, perkenankan hamba sekarang juga memimpin pasukan untuk menundukkan Nusa Barung dan Belambangan, juga membasmi para penyebar agama sesat itu terdengar Ki Patih Suryoyudo dengan suara lantang. Patih yang usianya sudah tujuh puluhan tahun ini memang masih gagah dan penuh semangat. Seng Prabu menoleh kepadanya dan berkata dengan lembut. Paman Patih Suryoyudo, kami tidak ragu akan kemampuan Andika. Akan tetapi Andika sudah tua dan sebaiknya menemani kami di istana dan menjaga ketenteraman dalam kota raja. Mengenai penhalukan Nusa Barung dan Belambangan, juga pembasmian para penyebar agama sesat itu, kami serahkan kepada Ki Patih Suryoyudo dengan patuh. Dia patuh dan tidak kecewa karena dia pun maklum bahwa Patih Hanum itu memiliki kesaktian yang bahkan melebih kesaktiannya sendiri dan dia pun tidak ragu bahwa kalau Ki Patih Tejolaksono yang maju memimpin pasukan, Nusa Barung dan Belambangan pasti akan dapat ditundukan. Hamba siap melaksanakan perintah paduka, kan jeng Gusti, kata Ki Patih Tejolaksono sambil mengaturkan sembah. Kakang Patih Tejolaksono, buatlah persiapan dengan membawa pasukan secukupnya, kemudian berangkatlah segera ke Nusa Barung dan Belambangan. Bujuk kedua Adi Patih itu untuk menakluk dan datang menghadap. Kalau mereka menolak, beri hajaran kepada mereka, taklukkan mereka dengan kekuatan. Jangan lupa, cari biangkeladi penyebaran agama sesat itu dan basmi mereka, sendiko dawuh paduka, kan jeng Gusti. Hamba mohon doa restu, kami bekali puja pangestu yang berlimpah, Kakang Patih, terima kasih, Gusti. Persidangan dibubarkan dan Ki Patih Tejolaksono segera pulang ke gedungnya untuk memberi tahu kedua istrinya, Endang Pati Broto dan Ayu Chandra, dan kedua orang anaknya. Keluarga ini lalu berkumpul untuk membicarakan tugas yang oleh Seng Prabu diberikan kepada Ki Patih Tejolaksono. Setelah dia menceritakan hasil laporannya kepada Seng Prabu dan tentang tugas yang harus dipikulnya, Endang Pati Broto lalu berkata, Aku akan menemanimu, Kakang Mas. Aku akan membantumu menalukan kedua kadipaton itu dan menghadapi para wasi penyebar agama sesat itu, ucapan Endang Pati Broto itu diucapkan penuh semangat. Ayu Chandra yang lemah lembut itu pun berkata halus, Aku pun ingin ikut membantumu dan diajeng Endang Pati Broto, Kakang Mas, jangan kalian berdua pergi semua, lalu siapa yang akan berjaga di kepatihan ini kata Ki Patih Tejolaksono. Diajeng Ayu Chandra, lebih baik Andika berjaga di rumah saja. Biarlah diajeng Endang Pati Broto ikut, sekalian menjadi petunjuk jalan karena ia sudah menyelidiki kedusa barung dan belambangan, apa yang dikatakan Kakang Mas itu betul, Mbak Kayu. Engkau menjaga rumah karena keamanan di kepatihan juga amat penting. Biarlah aku yang pergi membantu suami kita, juga Retno Willis dan Bagus Seto membantu ayah mereka, Kanjeng Ibu, saya tidak ingin melibatkan diri dalam perang, kata Bagus Seto dengan lembut. Saya pun tidak mau ikut berperang di mana saya harus membunuh banyak orang, kata pula Retno Willis. Kalian berdua tidak perlu ikut berperang. Akan tetapi para wasi dari Chola itu amat sakti. Kalau kalian berdua tidak membantu, ayah kalian dan aku tentu akan kewalahan menghadapi mereka, kata Endang Pati Broto. Bagus Seto dan Retno Willis, kata Kipatih Tejolak Sono dengan tenang, kalian tentu ingat bahwa kehidupan ini baru ada manfaatnya kalau kita melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan ini. Hidup berarti melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Kewajiban sebagai seorang ayah atau ibu, kewajiban sebagai seorang suami atau istri, sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai bawahan, sebagai atasan, sebagai kawula. Mempertahankan negara termasuk kewajiban suci dari seorang kawula. Lalu apa artinya menjadi kawula negara kalau tidak mau membela negara? Membunuh orang berdasarkan kebencian dan permusuhan pribadi memang tidak baik dan tidak benar, anak-anakku. Akan tetapi membunuh musuh dalam perang merupakan tugas kewajiban seorang. Kawulah yang membela negaranya, bebas daripada rasa benci perorangan. Nah, sebagai kawulah panjalu, kalian juga berkewajiban untuk membela negara. Sudahlah, Endang Pati Broto berkata, kalau kedua orang anak kita ini tidak mau terlibat perang, terserah kepada mereka. Akan tetapi mereka harus membantu dalam menghadapi parawasi penyebar agama sesat itu, kecuali kalau mereka rela melihat rakyat dipaksa memeluk agama sesat dan kalau mereka tega melihat tayah ibunya menghadapi parawasi yang sakti mandraguna itu tanpa membantu, Kakang, kita harus membantu ayah menghadapi mereka. Karetno Willis berkata sambil memegang tangan Bagus Seto dan mengguncangnya. Bagus Seto tersenyum dan mengangguk. Baiklah dan kita lihat saja. Kalau memang amat diperlukan, kita turun tangan membantu, Ki Patih Tejolak Sono dan Endang Pati Broto merasa girang sekali. Hati suami istri ini menjadi besar melihat kedua orang anak mereka yang boleh diandalkan itu mau ikut. Ayu Chandra yang tadi merasa tidak enak mi lihat Bagus Seto tidak mau ikut, kini lega juga hatinya mendengar kesanggupan Bagus Seto. Aku merasa ikut girang kalau engkau mau ikut, anakku. Semoga Seng Hyang Widih memberi kekuatan kepadamu untuk menanggulangi semua rintangan yang dihadapi ayah dan ibumu. Demikianlah, Ki Patih Tejolak Sono membuat persiapan, memilih pasukan istimewa dan keesokan harinya, berangkatlah pasukan itu dipimpin Ki Tejolak Sono yang diiringkan istrinya Endang Pati Broto dan kedua orang anaknya, Bagus Seto dan Retno Willis. Mereka bertiga menunggang kuda dan di sepanjang jalan mereka dielulukan rakyat jelata yang memandang kagum kepada empat orang itu yang tampak gagah perkasa. Ki Patih Tejolak Sono yang berusia Lirna puluh dua tahun menunggang kuda pancal panggung yang berkaki putih, masih tampak muda dan gagah perkasa. Di pinggangnya terselip sebatang keris pusaka pemberian Seng Prabu. Di sisinya, Endang Pati Broto menunggang seekor kuda hitam, sudah berusia lima puluh tahun akan tetapi masih tampak cantik dan anggun, dengan sebatang keris terselip di pinggangnya, gagah perkasa seperti Waro Sri Kandi. Pasangan yang sudah hamat dikenal rakyat ini mendatangkan rasa kagum di hati penonton yang mengeluh-eluhkan mereka. Di belakang pasangan ini, juga menunggang seekor kuda coklat, tampak bagus seto yang berpakaian serba putih, lemah lembut dengan sinar matanya yang penuh kesabaran, gerak-geriknya halus, seperti Raden Arjuna yang tidak tampak gagah perkasa melainkan lembut namun di balik kelembutan itu terkandung kekuatan yang mahadasyat yang membuat orang memandang dengan hati tunduk. Di sampingnya, duduk di atas seekor kuda berbulu putih adalah Retno Willis yang menjadi pusat perhatian penonton. Seorang gadis yang juga berpakaian serba putih dari sutera, cantik jelita dan gagah perkasa, dengan sebatang pedang di punggungnya, bertubuh sempurna dengan lekuk lengkung yang menggairahkan. Sinom yang melingkar-lingkar di dahinya bergerak-gerak tertiup angin, alisnya yang hitam melengkung dan matanya seperti bintang kejora. Mulutnya tersenyum dan lesung pipit di sebelah kiri mulutnya menambah kemanisannya. Hati para pria muda yang memandang menjadi terpesona oleh kecantikan dan keanggunan yang amat menawan itu. Sepasang orang muda yang berpakaian serba putih itu benar-benar membuat hati mereka yang menonton berdebar penuh kebanggaan dan kekaguman. Bangga karena mereka adalah putra-putri kipatih Tejolaksono yang telah lama menjadi kebanggaan mereka. Lima losin barisan pengawal menunggang kuda di depan, diikuti oleh Seng Patih dan istri serta dua orang putranya dan di belakang mereka berbaris pasukan berkuda, lalu diikuti. Pasukan pejalan kaki. Jumlah mereka tidak kurang dari selaksa orang. Sesuai dengan perintah Seng Prabu di Panjalu, Kipatih Tejolaksono membawa pasukannya singgah di Kerajaan Jenggala. Pasukan berhenti di luar Kadipaten, dan Kipatih Tejolaksono, diikuti Endang Pati Broto, Retno Willis dan Bagus Seto memasuki Kadipaten menghadap Sri Samarot Soha karena Kesana Dharma Wangsa Kirti Singajayantaka Tunggadewa, Raja Dejenggala yang dahulunya bernama Pangeran Sigit dan pernah menjadi teman seperjuangan Kipatih Tejolaksono dan Endang Pati Broto. Bahkan Setia Ningsih yang kini menjadi permaisuri Raja Dejenggala adalah saudara kandung Endang Pati Broto. Maka kedatangan keluarga Kipatih Tejolaksono ini disambut dengan gembira dan meriah oleh keluarga Raja Dejenggala. Tentu saja Seng Prabu Jenggala sudah mendengar akan gerakan pasukan yang dilakukan Panjalu untuk menundukkan Nusa Barung dan Belambangan dan untuk itu dia pun sudah mempersiapkan pasukan sebanyak 2.000 orang untuk diikut sertakan dan membantu pasukan Panjalu. Bantuan ini dengan senang hati diterima oleh Kipatih Tejolaksono. Tidak lama mereka singgah di Jenggala dan pada hari itu juga, pasukan diberangkatkan menuju ke timur. Kini jumlahnya bertambah menjadi 12.000 orang. Jauh sebelum mereka tiba di pesisir yang menjadi tapal batas Kadipaten Nusa Barung, pihak Nusa Barung sudah mendengar lebih dulu dari para telik kesandi mereka dan sudah membuat persiapan untuk melakukan perlawanan. Bahkan mereka telah mendapat bala bantuan dari Belambangan sebanyak 1.000 orang prajurit sehingga jumlah mereka semua ada 6.000 prajurit. Sebagian besar para prajurit itu berjaga di sekitar Pantai Nusa Barung dan sebagian lagi menjaga di luar Kadipaten yang berada di tengah-tengah. Kipatih Tejolaksono menghentikan pasukannya di Pantai Pulau. Laut Kidul membuat perkemahan di situ. Lalu semua alat pembuatan perahu yang telah dipersiapkan lebih dulu dikeluarkan dan sibuklah para ahli pembuat perahu bekerja siang malam membuat perahu. Karena banyaknya orang yang bekerja, dan alat-alat sudah lengkap juga di situ banyak pohon-pohon yang dapat ditebang dan kayunya dibuat papan perahu, maka dalam waktu 2 pekan saja selesailah sudah ratusan buah perahu yang akan menyeberangkan pasukan itu ke Nusa Barung. Pasukan itu telah membawa selain perlengkapan pembuatan perahu, juga tukang-tukang perahu yang ahli melayarkan perahu-perahu itu menyeberang lautan. Akan tetapi pelayaran menuju Nusa Barung itu tidak mudah karena di tengah lautan mereka dihadang banyak perahu dari para prajurit Nusa Barung sehingga terjadi pertempuran di tengah lautan. Perang anak panah terjadi dan setelah perahu-perahu saling mendekat, terjadilah perang campuh di atas perahu. Ahli-ahli berlayar dari Panjalu dan Tiga Anggala mengemudikan perahu dengan sibuk dan hati-hati ketika perahu-perahu itu bertabrakan dan di atas perahu terjadi pertempuran seru. Akan tetapi karena jumlah prajurit kalah banyak, dan kalah dalam hal ketangkasan bertempur, Pasukan Nusa Barung mundur dan melarikan diri dengan sisa perahu-perahu mereka ke pulau, lalu membentuk barisan di pantai pulau itu menanti datangnya perahu-perahu musuh. Setelah pasukan Panjalu dan Jenggala mendarat, terjadilah pertempuran di darat, di pantai pulau Nusa Barung. Dalam pertempuran itu, Ki Patih Tejolaksono dan Endang Pati Broto melihat betapa di bagian kiri para prajurit mereka menjadi kacau dan banyak yang berpelantingan, tidak kuat menghadapi amukan lima orang yang rata-rata bertubuh. Tinggi besar dan mereka ini mengamuk dengan golok mereka. Bahkan dua orang senopati dari Jenggaya yang menjaga bagian itu kabarnya sudah roboh pula. Mendengar ini, Endang Pati Broto lalu meloncat dan berlari ke bagian itu, diikuti oleh suaminya. Ada pun Bagus Seto dan Retno Willis hanya menonton dari tempat tinggi, tidak mencampuri perang itu. Akan tetapi kalau ada prajurit musuh yang datang menyerbu, mereka hanya merobohkan mereka dengan tamparan dan tendangan yang cukup mengusir mereka menjauh dengan gentar dan tidak membunuh mereka. Ketika Endang Pati Broto dan Kipatih Tejolaksono tiba di tempat pertempuran bagian sayap kiri itu, tampaklah oleh mereka lima orang senopati tinggi besar. Mereka itu bukan lain adalah senopati Wisokolo, senopati Wisangnogo, senopati Krendomolo, senopati Damarpati, dan senopati Surodiro, lima orang senopati jagoan dari Nusabarung yang terkenal di daya. Sepak terjang lima orang senopati jagoan Nusabarung ini sudah hebat, merobohkan banyak prajurit panjalu, Akan tetapi di bagian lain, ada lagi seorang kakek yang mengamuk lebih hebat lagi. Dia seorang kakek berusia enam puluhan tahun, berpakaian serba kuning, rambutnya gimbal akan tetapi dihias tusuk sanggul terbuat dari emas permata, matanya lebar hidungnya pesek dan mulutnya selalu menyeringai. Hebatnya, bukan saja tangan kakinya yang mengamuk dengan tongkat tularnya, juga mulutnya mengeluarkan bentakan-bentakan dan para prajurit yang terkena bentakan itu berpelantingan seperti terdorong tenaga yang dasyat. Endang pati broto marah sekali mi liat kakek ini karena ia mengenalnya sebagai wasi surang pati. Kalau dauluasi surang pati berpakaian butut, kini biarpun pakaiannya masih dekil namun dia memakai banyak perhiasan yang mewah. Hal ini karena dia sekarang telah menjadi penasihat Nusabarung. Kakang mas, hajarlah lima senopati dari Nusabarung itu, aku akan menghadapi kakek itu kata endang pati broto kepada suaminya, hati-hati dia jeng. Kakek itu kelihatan sakti, biar aku saja yang menghadapinya kata terjolak sono khawatir. Jangan khawatir, kakang mas. Aku pernah melawannya dan aku mampu mengatasinya. Lima orang senopati itu pun dikdaya, harap kakang mas waspada, kata endang pati broto yang segera berlari menghampiri tempat di mana wasi surang pati mengamuk. Wasi surang pati, sekali ini engkau tidak akan terlepas dari tanganku bentak endang pati broto, sambil melompat dan tiba di depan kakek yang sedang mengamuk itu. Melihat tiba-tiba muncul wanita yang ditakuti itu, wajah wasi surang pati menjadi pucat lalu merah sekali karena dia sudah menjadi marah. Untuk melarikan diri sudah tidak sempat lagi, maka dia pun membentak. Endang pati broto, engkau lah yang akan mampus di tanganku dan dia pun segera menerjang sambil mengeluarkan pekek yang dapat menggetarkan jantung lawan. Akan tetapi, endang pati broto sudah mengerahkan kekuatan batinnya dan ia mengelak dari sambaran tongkat tular, lalu mencabut kerisnya dan membalas dengan serangan kerisnya yang berada di tangan kanannya. Tusukan itu cepat dan kuat sekali. Wasi surang pati terkejut dan mengelak sambil memukulkan tongkatnya untuk menangkis. Endang pati broto menarik kembali kerisnya dan tiba-tiba tangan kirinya menyambar ke depan dengan ajik pukulan petit nogo yang amat empuh. Wuuut, desuasi suang pati sudah mencoba untuk menangkis pukulan itu, akan tetapi tangkisannya terpental dan dadanya terkena sambaran pukulan yang amat empuh itu sehingga dia terjengkang dan terbanting ke atas tanah. Dia cepat melompat bangun, akan. Tetapi endang pati broto yang menggunakan gerakan dengan ilmu bayu tantra, membuat tubuhnya dapat mengejar dengan cepat dan sebuah pukulan dengan ajik gelap musti menyambar ke arah kepala wasi surang pati. Seng wasi cepat miringkan kepala untuk mengelak dan pukulan itu mengenai pundaknya. Namun, hebat sekali pukulan ajik gelap musti itu. Tubuh wasi surang pati terpelanting keras dan bergulingan, tiba di dekat para prajurit panjalu. Para prajurit yang melihat musuh yang sakti ini bergulingan di dekat kaki mereka, segera menghujamkan senjata mereka. Seng wasi yang sudah terkena pukulan dua kali dengan hebatnya, tidak lagi mampu mengerahkan ilmu kekebalannya dan tubuhnya hancur lebur di bawah hujan senjata para prajurit itu. Tewaslah di dalam keadaan tubuh hancur. Sementara itu, T. Jolaksono menerjang lima orang senopati yang segera terdesak ke belakang. Amukan T. Jolaksono dengan Aji Bajra Dahono amatlah dasyatnya. Kedua tangannya seolah mengeluarkan api panas dan lima orang ini terhuyung ke belakang. Dengan gerakan bayu sakti, T. Jolaksono dapat bergerak secepat angin dan selagi lima orang itu belum pulih keadaan mereka, T. Jolaksono sudah menerjang dengan amukan Aji di Rodometo. Seperti seekor gajah mengamuk kaki tangannya bergerak dan lima orang itu satu demi satu berpelantingan dan segera dikeroyok oleh para prajurit panjalu. Lima orang senopati itu pun tewas semua di bawah hujan senjata. Setelah lima orang senopati dan wasi suang pati tewas, para prajurit Nusa Barung yang kehilangan pimpinan menjadi kacau balau dan kalang kabut, tunjang palang melarikan diri ke tengah pulau. Mereka bergabung dengan pasukan yang berjaga di luar kadipaten. Terjadi lagi pertempuran hebat, akan tetapi karena kalah dalam jumlah dan kekuatan, apalagi mereka tidak lagi mempunyai pimpinan yang tangguh, pasukan Nusa Barung tidak kuat menahan serangan para prajurit panjalu dan jenggala dan akhirnya para prajurit. Dapat membobolkan gapuran Nusa Barung dan dipimpin oleh Tejo Laksono dan Endang Pati Broto, pasukan pengawal memasuki kadipaten. Di tengah ruangan kadipaten mereka mendapatkan Adipati Martimpang berikut tujuh orang puterinya dan semua istri dan selirnya berkumpul. Seng Adipati sudah kehilangan kewibawaannya dan menundukan mukanya ketika Tejo Laksono memasuki ruangan itu bersama Endang Pati Broto dan kedua orang putera-puteri mereka mengikuti dari belakang. Dia Chandra Manik, puteri sulung Seng Adipati Martimpang ketika melihat Retno Willis ikut masuk ke ruangan itu, memandang dengan matu berapi. Darah jelita ini masih merasa sakit hati karena dulu pernah ditipu oleh Retno Willis yang menyamar sebagai Joko Willis sehingga ia jatuh cinta kepada pemuda itu. Adipati Martimpang, pasukanmu sudah hancur, apakah sekarang Andika sudah renaklu kepada kerajaan jenggala tanya Kipati Tejo Laksono dengan tegas namun cukup hormat. Adipati Martimpang mengangkat muka, bertemu pandang dengan Tejo Laksono dan menarik napas panjang. Kami sudah kalah, terserah apa yang akan Andika lakukan, Kipati, untuk sementara, Andika sekeluarga menjadi tawanan di sini dan Kadipaten Nusa Barung akan diawasi oleh para wakil dari jenggala. Setelah kami nanti kembali ke kerajaan Panjalu dan jenggala, Andika sekeluarga akan menjadi tawanan dan kami bawa ke jenggala, Adipati Martimpang yang sudah merasa kalah hanya mengangguk dan dia bersama keluarganya lalu digiring ke pedalaman Kadipaten dan ditawan dalam kamar masing-masing dan dijaga oleh para prajurit jenggala. Kipati Tejo Laksono lalu memanggil semua perwira jenggala dan memerintahkan kepada mereka dan sisa 2000 pasukan mereka untuk menguasai dan menjaga Nusa Barung. Dia sendiri bersama pasukan Panjalu yang tadinya sebanyak selaksa orang akan melanjutkan ekspedisinya ke Belambangan. Hanya tiga hari pasukan itu dibiarkan beristirahat di Nusa Barung dan pada hari keempat pasukan itu menyeberang ke daratan lalu melanjutkan perjalanan menuju ke barat, ke Belambangan. Akan tetapi belum lama mereka bergerak dari depan menghadang pasukan yang berjumlah lebih kurang 500 orang. Pasukan ini dipimpin oleh Seng Adipati Kertajaya, yaitu Adipati dari Pasisiran, bersama putranya, Jarot. Ternyata pasukan ini siap membantu gerakan pasukan dari Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Kipati Tejo Laksono menerima mereka dengan senang hati, bahkan menganjurkan agar Jarot saja yang memimpin 500 pasukan dari Pasisiran itu untuk membantu sedangkan Adipati Kertajaya menjaga ketenteraman di Pasisiran. Tidak baik kalau Wandika sekalian ikut pergi karena Kadipaten Pasisiran akan menjadi kosong dari pimpinan, kata Pulai Endang Pati Beroto. Kami rasa anak Mas Jarot sudah cukup untuk membantu kami, Adipati Kertajaya akhirnya menurut dan membiarkan putranya seorang diri yang memimpin 500 orang pasukan Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Pasukan itu melanjutkan perjalanan mereka dan kembali di tengah perjalanan mereka dihadang dua pasukan yang terdiri dari masing-masing 100 orang. Mereka itu bukan lain adalah Ki Haryo Sakti dan Bajra Musti, dua orang sakti yang menjadi pimpinan Jambu Kocemeng dan Ketua Bala Cucut, dua orang yang pernah ditalukan oleh Retno Willis dan Bagus Seto dan kepada dua orang kakak beradik ini mereka sudah berjanji untuk kelak membantu Panjalu. Setelah mendengar bahwa pasukan Panjalu dan Jenggala sudah mengadakan ekspedisi ke timur dan sudah menaklukkan Nusa Barung, kini sedang menuju ke Belambangan. Mereka lalu membawa anak buah masing-masing dan menghadang di tengah perjalanan. Retno Willis lalu memperkenalkan mereka kepada ayah ibunya. Paman ini adalah Ki Haryo Sakti, ketua dari Jambu Kocemeng yang sudah berjanji kepada kakak Mas Bagus Seto dan aku untuk membantu Panjalu. Dan yang ini adalah Paman Bajra Musti, ketua Bala Cucut yang juga berjanji membantu pasukan Panjalu, demikian Retno Willis melaporkan kepada ayahnya. Tejolak Sono mengangguk senang dan menerima mereka dengan baik, menempatkan mereka di tengah pasukannya. Hal ini menunjukkan bahwa Kipatih Tejolak Sono adalah seorang Panglima yang berpengalaman. Biarpun sudah diperkenalkan oleh putrinya, namun dia tidak kekurangan kewaspadaan dan menempatkan dua kepala gerombolan itu di tengah-tengah pasukannya sehingga mereka tidak akan dapat berhianat kalau terjadi perang melawan pasukan Belambangan. Kalau ditaruh di depan, mereka akan dapat berbalik membantu Belambangan dan kalau ditempatkan di belakang, mereka juga dapat membokong dan menyerang dari belakang untuk membantu Belambangan. Akan tetapi kalau mereka ditaruh di tengah mereka tidak berdaya dan mau tidak mau harus membantu pasukan Panjalu. Tentu saja pihak Belambangan sudah mendengar akan jatuhnya Nusa Barung ke tangan pasukan dari Panjalu dan Jenggala, bahkan pasukan yang mereka perbantukan ke Nusa Barung juga sudah melarikan diri pulang, meninggalkan kawan-kawan yang gugur, akan tetapi membawa pula banyak pasukan yang melarikan diri. Kini mereka bergabung dengan pasukan Belambangan dan melakukan penjagaan di perbatasan Belambangan, dipimpin sendiri oleh Senopati Kurdo Langit dan Senopati Rajah Beling, dibantu para Senopati, lainnya. Termasuk Raden Kalingo, putra Senopati Rajah Beling yang tinggi besar dan berwokan itu. Raden Kalingo ini dulu pernah ikut sayembara untuk memperebutkan dia Chandramanik Putri Adipati Martimpang dari Nusa Barung, namun dia dikalahkan oleh Joko Willis. Jumlah pasukan Belambangan ditambah sisa pasukan Nusa Barung tidak kurang dari 8.000 orang. Begitu pasukan Panjalu muncul, mereka segera diserbu oleh pasukan Belambangan yang masih segar, berbeda dengan keadaan pasukan Panjalu yang baru tiba dari perjalanan yang cukup melelahkan. Namun, pasukan Panjalu melawan dengan gigih. Amukan Senopati Kurdo Langit segera dibendung dan dihadapi oleh Kibajra Musti Ketua Balacucut yang diperintahkan Kipatih Terjolaksono untuk maju. Hal ini dinasihatkan oleh Retno Willis yang sudah maklum akan kesaktian Ketua Balacucut ini. Adapun amukan Rajah Beling dihadapi oleh Kiharyo Sakti yang juga maju atas anjuran Retno Willis. Ketika Raden Kalingo maju, maka yang menghadapinya adalah Jarot. Terjadilah perang pupuh yang amat seru. Tepat sekali perhitungan Retno Willis yang mengajukan jago-jagonya. Senopati Kurdo Langit memang sakti. Senopati yang tinggi kurus ini memainkan pedangnya dengan tangkas dan kuat. Namun yang menandingi adalah Kibajra Musti yang memegang golok besar. Selain ilmu silat yang tangguh, juga Kibajra Musti memiliki kekuatan sihir yang cukup hebat. Setelah bertempur dengan serunya, Kibajra Musti berulang kali mengeluarkan pekek yang amat dasyat, dan pekek ini yang mengguncangkan jantung Senopati Kurdo Langit dan membuat permainan pedangnya menjadi kacau. Pada saat dia terlengah, golok besar di tangan Kibajra Musti menyambar dan mengenai pahanya, membuat tubuh Senopati Kurdo Langit terpelanting roboh. Golok besar di tangan Kibajra Musti menyambar ganas dan putuslah leher Senopati Kurdo Langit. Disambut sorak-sorai para prajurit atau anak buah bala cucut yang mendukung ketua mereka. Senopati Raja Beling mendengar sorak-sorai itu dan segera dia mengetahui bahwarkannya, Senopati Kurdo Langit telah roboh dan tewas. Hal ini tentu saja membuat hatinya menjadi gentar. Akan tetapi tidak ada jalan lain baginya kecuali mengamuk dengan tombak cagatnya. Lawannya, Kiharyo Sakti juga bersenjata tombak sehingga ramailah pertandingan di antara mereka. Akan tetapi setelah Senopati Raja Beling mendengar akan tewasnya Senopati Kurdo Langit, hatinya yang gentar membuat permainan tombaknya menjadi kacau. Haiit dia mencoba untuk mengeluarkan gertakan dan tombak cagatnya menyambar ke arah perut Kiharyo Sakti. Teranggat tanda seru tombak Kiharyo Sakti menangkis, akan tetapi ujung tombak itu terjepit di antara cagat tombak di tangan Senopati Raja Beling. Mereka bersitegang mengadu kekuatan karena tombak mereka sudah saling jepit. Dan dalam adu tenaga ini Senopati Raja Beling masih kalah setingkat. Teombak Kiharyo Sakti mendorong maju dan tanpa dapat dialahkan lagi oleh lawan, tombaknya menusuk ke arah dada lawan. Krep, auh tubuh Senopati Raja Beling terjengkang dan dia tewas seketika karena jantungnya tertembus ujung tombak Kiharyo Sakti. Kalingo yang bertanding dekat ayahnya melihat robohnya ayahnya. Dia menjadi kaget, sedih dan marah besar. Akan tetapi lawannya adalah Jarod, seorang pemuda sakti murid Bagawan Dewon Daru. Sejak tadi mereka berkelahi dengan tangan kosong dan dia sudah terdesak terus. Sekarang, melihat ayahnya roboh dia menjadi nekat dan mencabut sebatang keris yang besar dan berwarna keemasan. Dengan keris di tangan dia menubruk dan menyerang ke arah dada Jarod. Pemuda pasisiran ini mengelak cepat dan keris itu meluncur di sampingnya. Cepat dia membalik dan mengetuk lengan kanan Raden Kalingo dengan tepi tangannya yang miring. Duk akan tetapi Raden Kalingo hanya meringis kesakitan. Kerisnya tidak terlepas dari pegangannya. Memang pemuda ini memiliki kekebalan dan kekuatan yang cukup hebat. Dia bahkan mengamuk semakin hebat dan menghujani Jarod dengan serangan kerisnya secara bertubi-tubi. Jarod mengelak ke sana-sini dan merasa bahwa kalau dilanjutkan, mungkin gak akan kewalahan karena lawannya sudah mengamuk membabi buti. Maka dia pun lalu menghunus kerisnya dan tampak sinar hitam berkelebat. Itulah keris pusakan goreng yang berwarna hitam. Terang tanda seru ketika keris keemasan di tangan Raden Kalingo menusuk lagi ke arah perut Jarod, pemuda ini dengan terengginas menangkis dari samping sehingga keris Kalingo menyimpang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Jarod untuk memukulkan tangan kirinya ke depan, tepat mengenai dada Kalingo. Buk Kalingo terhuyung ke belakang, tangan kirinya menekan dadanya yang terasa nyeri dan napasnya terengah. Akan tetapi pukulan ini membuatnya semakin marah dan tanpa memperdulikan rasa nyeri di dadanya yang membuat napasnya sesak, dia menerjang dengan nekat, menggunakan kerisnya menusuk dada lawan dan tangan kirinya mencengkeram ke arah muka Jarod. Penyerangan ini sungguh nekat tanpa memperdulikan pertahanannya sendiri yang terbuka. Jarod menghindar ke kiri dengan cepat dan keris di tangan kanannya menyambar ke samping, kerat keris itu menusuk lambung dan Jarod cepat mencabutnya kembali sambil melompat ke belakang agar jangan sampai terpercik darah yang menyembur keluar dari lambung Kalingo. Kalingo berteriak keras dan tubuhnya terguling roboh. Kerisnya terlepas dari pegangannya dan dengan kedua tangan dia mendekap luka di lambungnya yang mengucurkan darah. Akan tetapi tidak lama dia menegang dan menghembuskan napas terakhir, tewas dalam kubangan yang dibuat darahnya sendiri. Tejolak sono dan endang pati broto dikeroyok oleh para senopati lainnya. Akan tetapi suami istri ini mengamuk seperti benteng terluka. Siapa saja yang berani menghadangnya tentu roboh terpelanting oleh tamparan atau tendangan mereka. Keduanya tidak menggunakan senjata, hanya dengan tangan kosong saja mereka merobohkan puluhan para jurid yang berani mengeroyok mereka. Amukan suami istri ini menggetarkan semua para jurid belambangan, akan tetapi menambah semangat para para jurid panjalu. Juga kemenangan yang diperoleh Jarot, Ki Haryo Sakti dan Ki Bajra Musti membuat anak buah mereka menjadi bersemangat sekali. Mereka semua mengamuk, membuat pasukan belambangan menjadi kocar kacir dan terdesak mundur terus sampai di pintu Gapura Belambangan di mana sudah siap menjaga sebagian dari pasukan belambangan yang diperkuat dan dipimpin Wasikarangwolo, Adipati Menak Sampar sendiri, dibantu Wasiswa Murti, Kiswananda, dan Nidewe Durgomala dan beberapa orang senopati, juga belasan orang perwira belambangan. Agaknya sekali ini Adipati Menak Sampar. Mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempertahankan belambangan. Tak dapat dicegah lagi terjadilah pertempuran hebat, perang campuh yang gegap gempita. Para pemimpin kedua pihak juga segera saling berhadapan dan Retno Willis sudah membisikkan siasatnya untuk menghadapi para wasi sakti itu. Bagus seto segera menghadang wasi Siwa Murti yang menjadi musuh lamanya. Retno Willis menghadapi Kiswananda. Endang Pati Broto menghadapi Nidewe Durgomala. Ada pun wasi Karangwalo dihadapi Jarot yang dibantu oleh Ki Haryo Sakti dan Ki Bajra Musti, sedangkan Adipati Menak Sampar sendiri yang juga sakti dihadapi Ki Patih Tejolaksono. Terjadilah perang tanding yang luar biasa serunya. Wasi Siwa Murti yang maklum bahwa lawannya yang masih muda itu memiliki aji kesaktian yang amat hebat, menjauhkan diri dari yang lain dan mengajak lawannya untuk bertanding di atas sebuah bukit, agak menjauh dari perang campuh itu. Bagus seto mengikuti kemana Seng Wasi itu pergi dan mereka kini berhadapan di atas lereng bukit itu. Bagus seto, Andika ini orang muda tidak pandai menghormati orang yang lebih tua, bahkan berani menentang aku yang datang dan negara jauh. Beginikah sikap Satria di Nusa Jawa, Satria dari Panjalu? Apakah gurumu mengajarkanmu untuk tidak pandai menghormati orang yang lebih tua darimu? Paman Wasi Siwa Murti, penghormatan seseorang terhadap orang lain bukan ditinjau dari segi usianya, melainkan dari sikap dan perbuatannya. Paman Wasi datang dari jauh, sepantasnya dihormati. Akan tetapi melihat bagaimana Paman bersikap dan berbuat di sini, selain membantu pihak pemberontak belambangan juga menyebar luaskan agama sesat untuk melemahkan rakyat dengan care paksa dan kekerasan, bagaimana Paman menuntut penghormatan. Sebaiknya kalau Paman pulang saja kecola dan jangan menimbulkan kekacauan di es ini, babo-babo, bagus seto. Jauh-jauh kami diperintahkan Raja kami untuk membantu belambangan dan mengadakan kontak dengan Bali Dwi Pa, menyebar agama kami untuk membahagiakan rakyat. Bagaimana Andika berani mengatakan bahwa kami menyebar agama untuk mengacaukan rakyat? Buktinya, para pengikut kami mendapatkan kebahagiaan dan mereka merasa senang menjadi anggauta kami kesenangan yang sesat, pengumbara nafsu yang semenamene dan yang menyeret jiwa ke dalam kegelapan. Wasiswa Murti, Andika yang sudah mempelajari berbagai weda, masih berpura-pura tidak melihat hal ini. Mustahil kalau Andika tidak mengetahui bahwa agama yang Andika ajarkan itu sesat dan keji bagus seto, jangan dikira bahwa aku takut kepadamu. Sambutlah ini Wasiswa Murti mengangkat tongkat kepala naga ke atas menggerak-gerakan ke arah langit dan seketika langit menjadi gelap tertutup mendung dan awan mendung itu menyambar turun ke arah Bagus Seto seolah hendak menelan pemuda itu. Bagus Seto yang melihat ini, dengan tenang mengeluarkan setangkai bunga cermpaka putih dari rambut kepalanya dan mengangkat setangkai bunga itu ke atas kepalanya, lalu melontarkannya ke arah gumpalan awan hitam yang menyerang ke arahnya. Biar tampak sinar terang dan awan gelap itu ambiar dan lenyap. Bunga cermpaka putih sudah turun kembali ke tangan Bagus Seto yang menyimpannya kembali ke rambut kepalanya. Melihat serangannya dapat dipunahkan pemuda itu, Wasiswa Murti menjadi marah sekali. Tongkat kepala naga itu didorongkan ke arah sebuah batu sebesar kerbau. Sambutlah batu ini bentaknya dan ketika dia mengerahkan tenaganya, batu sebesar kerbau itu melayang ke arah Bagus Seto dengan cepatnya. Bagus Seto melolos ikat kepalanya dan menyambut batu besar itu dengan kebutan kain pengikat kepala. Dar tanda seru batu besar itu begitu kena dikebut kain putih pengikat kepala, menjadi hancur berantakan dan pecahannya terlempar ke kanan kiril Wasiswa Murti terkejut akan tetapi belum mau mengaku kalah. Dia sudah menerjang dengan tongkat kepala naga itu, menyerang dengan dasyat. Tongkatnya menyambar-nyambar, mengeluarkan angin bersiutan sehingga menggerakkan daun-daun pohon di sekitarnya, bahkan membuat pakaian putih Bagus Seto berkibar-kibar. Namun pemuda itu sama sekali tidak merasa gentar. Tubuhnya bagaikan berubah menjadi bayangan atau awan, diserang bagaimanapun oleh tongkat kepala naga itu tidak pernah dapat tersentuh. Seolah sebelum hantaman tiba, angin pukulan tongkat itu telah membuat tubuhnya mengelak. Dia pun membalas dengan kebutan kain putih pengikat kepalanya, namun Wasiswa Murti juga amat tangkas dan tubuhnya kebal sehingga serangan balasan Bagus Seto juga tidak mengenai sasaran, atau kalau hanya mengenai punda atau bagian tubuh yang tidak berbahaya, kebutan itu meleset dan tidak melukai lawan. Aduh kesaktian yang terjadi di bukit, jauh dari perang campuh itu berlangsung amat dasyatnya. Kalau dilihat dari jauh, yang tampak hanyalah gulungan sinar tongkat kepala naga yang bergelombang dan berlenggang lengguk seolah-olah seekor naga yang bermain di angkasa, mengejar sesosok bayangan yang bergerak seperti awan. Penglihatan yang menakjubkan. Tiba-tiba tongkat bertemu dengan kebutan kain pengikat kepala yang berwarna putih itu. Plak tanda seru hebat sekali pertemuan aritara dua tenaga sakti yang tersalur lewat dua senjata ampuh itu dan keduanya terdorong mundur sampai lima langkah. Maklum bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan pemuda itu dengan ilmu sihir atau mengadu senjata, Wasisi Wamurti lalu mencoba untuk mengeluarkan senjata pamungkasnya. Dia menancapkan tongkatnya di atas tanah, lalu menggosok-gosokkan kedua tangannya sampai tampak asap mengepul di antara kedua telapak tangannya. Setelah itu, dalam jarak belasan langkah itu dia lalu mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Bagus Seto. Pemuda ini sudah menduga serangan apa yang akan dilakukan lawannya. Begitu melihat Wasisi Wamurti menancapkan tongkatnya lalu menggosok-gosokkan kedua tangannya, dia sudah menduga bahwa lawan hendak mempergunakan ajik pukulan jarak jauh mempergunakan hawa sakti yang mungkin beracun. Maka dia pun sudah menyimpan kain pengikat kepalanya dan dia pun menekuk kedua lututnya, merendahkan tubuhnya dan membuka kedua tangan lalu menyambut serangan itu dengan dorongan kedua telapak tangannya yang putih ke arah depan. Dua tenaga sakti yang mujijat itu bertemu di tengah-tengah. Udara bagaikan tergetar dan terguncang hebat dengan adanya pertemuan dua hawa sakti yang amat kuat itu. Belar teubuh bagus setua bergerak-gerak terguncang akan tetapi kuda-kuda kedua kakinya masih tetap tegak, sedangkan tubuh Wasisi Wamurti terhuyung ke belakang sampai beberapa langkah, mukanya berubah pucat dan dari kepalanya mengepul luat putih. Jelas bahwa dia masih kalah kuat setingkat dibandingkan murid Ki Tunggal Jiwo dan bagawan Eka Denta yang sakti ini. Dia pun menyadari kekalahannya, maka dengan suara agak terengah dia berkata, Bagus seto, sekali ini aku mengaku kalah. Akan tetapi jagalah Andika, tak berapa lama lagi aku akan mendatangimu. Di panjalu mengajak seorang kakak guruku untuk menantangmu bertanding lagi satu lawan satu untuk menentukan pihak mana yang lebih unggul. Dengan tenang Bagus seto menjawab, aku selalu akan menunggu dan siap untuk menghadapimu, Paman Wasisi Wamurti. Selama Andika belum menyadari kekeliruanmu, aku akan selalu menentangmu, Bagus, tunggu saja pembalasanku. Setelah berkata demikian, Wasisi Wamurti mencabut tongkat kepala naga dari atas tanah, lalu diami larikan diri dengan amat cepatnya kebalik bukit, tidak mau memperdulikan lagi perang campuh yang masih berlangsung di kaki bukit. Pertandingan antara Wasi Karangwolo yang dikeroyok tiga tidak berlangsung lama. Biarpun Wasi Karangwolo adalah seorang yang sakti mandraguna, pandai pula berilmu sihir dan kerisnya amat berbahaya menyambar-nyambar, namun dia dikeroyok tiga oleh Jarod, Ki Haryo Sakti dan Ki Bajeramusti yang ketiganya juga tidak asing dengan ilmu sihir. Semua ilmu sihir yang dikeluarkan oleh Wasi Karangwolo dapat dipunahkan tiga orang itu. Keris Nogoireng di tangan Jarod sudah hebat berbahaya, tombak di tangan Haryo Sakti juga ganas, terutama sekali golok besar di tangan Ki Bajeramusti. Tiga orang pengeroyok ini membuat Wasi Karangwolo kewalahan dan terdesak hebat. Akhirnya, sebuah bacokan golok dari Ki Bajeramusti menyambar dan mengenai pundaknya. Wasi Karangwolo berteriak kesakitan dan terhuyung ke belakang. Dia tidak mampu menangkis atau mengelak lagi ketika tombak di tangan Ki Haryo Sakti menusuk dan menembus lambungnya. Ketika tombak dicabut, tubuh Wasi Karangwolo jatuh ngelumpruk, terkulai, dan dia tidak bergerak lagi, tewas seketika. Tiga orang itu lalu mengamuk, merobohkan banyak prajurit belambangan yang berani menghadapi mereka. Amukan tiga orang yang gagah perkasa ini membuat pasukan belambangan kocar kacir. Sementara itu, Retno Willis juga sudah mendesaki Si Wananda yang memang sudah merasa jerih menandingi darah perkasa yang sakti Mandraguna ini. Permainan ruyungnya yang berat itu mulai kacau berhadapan dengan pedang pusaka sapu denta di tangan Retno Willis. Beberapa kali Ki Si Wananda mencoba untuk mempengaruhi darah ini dengan sihirnya. Namun Retno Willis yang pernah menerima gemblengan dari Nini Bumi Garbo tidak miris, gentar, menghadapi semua pengerahan sihir itu dan dapat menolaknya sehingga kembali mereka harus bertanding mengadu kedikdayaan dan ilmu kanuragan. Tren Kering Keruyung bertemu dengan pedang sapu denta dengan kerasnya dan karena Retno Willis mengerahkan seluruh tenaganya ketika beradu senjata, ruyung itu patah menjadi dua potong. Wajah Ki Si Wananda menjadi pucat sekali, akan tetapi pada saat itu Retno Willis sudah menggerakkan kaki kanannya menendang. Buka keras sekali tendangan itu sehingga tubuh Ki Si Wananda terpental dan dia terjatuh dekat para prajurit panjalu yang menonton pertarungan itu. Tak dapat dicegah lagi, hujan senjata menimpa tubuh Ki Si Wananda yang tidak lagi mampu mengerahkan kekebalannya karena perutnya yang tertendang tadi merasa nyeri sekali dan melenyapkan tenaganya. Tubuhnya hancur di bawah hujan bacokan itu. Retno Willis hanya menonton dan menahan nafas. Berkat bimbingan kakaknya, ia tidak ingin membunuh lawan, akan tetapi lawannya terjatuh ke tangan para prajurit yang menghabisi nyawanya. Bagaimanapun juga, Ki Si Wananda maju berperang maka sudah lumrah kalau dia tewas dalam peperangan. Ia lalu membalikan tubuh dan Mi lihat bagus setu melangkah menuruni bukit, agaknya sudah ditinggalkan wasi Si Wamurti. Dan dilihatnya pula bahwa Jarot, Ki, Haryo Sakti dan Ki Bajeramusti juga sedang mengamuk, agaknya sudah pula menewaskan wasi Karangwolo yang tadi mereka keroyok. Yang masih bertanding adalah Endang Pati Broto melawan Nidewi Durgomala dan Ki Patih Tejolaksono sendiri yang masih bertarung melawan Adi Pati Menak Sampar yang masih gigih membuat perlawanan sungguhpun dia terus terdesak mundur. Endang Pati Broto juga mendesak Nidewi Durgomala yang kelihatan sudah merasa jerih. Akan tetapi tempat itu terkepung ratusan prajurit sehingga ia tidak melihat kesempatan untuk melarikan diri lagi. Terpaksa ia mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandainya untuk melawan Endang Pati Broto. Retno Willis yang kini sudah berdekatan dengan Bagus Seto hanya menonton saja dan tidak mau membantu karena mereka maklum bahwa ayahnya dan ibunya tidak akan kalah. Di mana wasi Siwa Murti tanya Retno Willis? Dia sudah melarikan diri, jawab Bagus Seto lirih. Biarpun dia tidak bertanya, Retno Willis menerangkan. Ki Siwa Nanda tewas di bawah puluhan senjata para prajurit setelah aku merobohkannya. Aku tidak sengaja membunuhnya, Bagus Seto menyentuh lengan adiknya. Engkau tidak bersalah. Memang sudah tiba saatnya dia tewas dikeroyok banfa senjata. Agaknya itulah karmanya, kata Bagus Seto seperti hendak menghibur adiknya. Ibu tentu akan dapat mengalahkan Nidur Gomala, kata Retno Willis Samlil menuding ke arah hendang pati broto yang mendesak lawannya dengan hebat. Bagus Seto menghela nafas panjang. Kanjeng ibu hendang pati broto memang seorang wanita yang sakti mandraguna. Pilih tanding. Beliau pantas untuk menjadi seorang panglima perang wanita, dan Kanjeng Rommel juga tidak akan kewalahan menandingi Seng Adipati Menak Sampar, kata pula Retno Willis sambil memandang kepada ayahnya yang masih bertanding melawan Adipati Belambangan itu. Kanjeng Rommel jelas tidak akan membunuh Seng Adipati, melainkan hendak menawannya dan beliau bertindak benar. Sebaiknya kalau Adipati Belambangan ditangkap hidup-hidup untuk dihadapkan kepada Gusti Prabu di Panjalu, atau Jenggala, apa yang dikatakan Retno Willis dan kakaknya memang benar adanya. Tak lama kemudian Nidewi Dur Gomala mengeluarkan suara melengking, mirip tangis bercampur tawa dan tangan kirinya memukul dengan jari-jari terbuka dan kukunya membentuk cakar. Dari kelima jari tangannya itu menyambar sinar menghitam dan hal ini membuat Retno Willis terkejut dan mengkhawatirkan ibunya karena ia tahu bahwa yang dikeluarkan Nidewi Dur Gomala itu adalah ilmu yang keji dan jahat sekali. Memang Nidewi Dur Gomala telah mengeluarkan Aji Pamungkasnya. Aji ini kalau dikerahkan, dapat membunuh lawan dalam jarak jauh, karena angin yang menyambar dari pukulan itu membawa hawa beracun yang amat jahat. Namun Endang Pati Broto juga sudah waspada dan maklum bahwa lawan mengajak mengadu nyawa dengan mengerahkan semua Aji Pamungkas yang dimilikinya. Maka ia pun menyambut dengan Aji Gelap Musti yang digabung dengan Aji Petit Nogo. Tangan kanannya menyambut pukulan jarak jauh Nidewi Dur Gomala itu dengan Aji Gelap Musti, sedangkan tangan kirinya membalas dengan hantaman Aji Petit Nogo. Beres, awgah tanda seru tubuh Nidewi Dur Gomala terlempar sampai 5 meter jauhnya dan ia terbanting roboh. Muntah darah dan tewas seketika. Akan tetapi Endang Pati Broto juga terhuyung dan mukanya menjadi pucat sekali. Bagus Seto cepat menghampiri Endang Pati Broto dan mengambil bunga cempaka putih dari rambut kepalanya. Dengan bunga cempaka di tangan, dia mendekati ibunya dan mendekatkan bunga itu di depan hidung Endang Pati Broto. Sedotlah, kan jeng ibu. Hawa beracun itu akan tersapu bersih, Endang Pati Broto menurut. Ia menyedot aroma bunga itu dengan hidungnya dan seketika napasnya terasa lega dan sesaknya menghilang. Mereka lalu memandang ke arah Kipatih Tejolaksono yang masih bertanding melawan Adipati Menak Sampar. Tejolaksono bertangan kosong dan Adipati Menak Sampar menggunakan sebatang keris yang besar dan panjang. Mampuslah engkau, Tejolaksono bentaknya dan untuk kesekian kalinya keris itu meluncur dan menusuk ke arah dada Tejolaksono. Kipatih Panjalu ini miringkan tubuhnya. Keris menancap di bawah lengannya, lalu dikempitnya dan tangannya menebak ke arah dada lawan. Tubuh Menak Sampar terjengkang dan keris itu terlepas dari tangannya. Tejolaksono membuang keris itu dan melangkah maju. Menyerahlah, Adipati Menak Sampar katanya tegas. Akan tetapi Adipati Menak Sampar mengeluarkan suara gerengan seperti seekor harimau terluka dan dia sudah menubruk maju seperti seekor biruang menerkam mangsanya. Kedua lengan yang besar dan panjang itu menerkam dari kanan-kiri untuk meringkus tubuh Kipatih Tejolaksono yang terbilang kecil kalau dibandingkan dengan tubuhnya yang tinggi besar seperti raksasa. Namun Kipatih Tejolaksono bergerak cepat dan sudah mengelak, kemudian dari samping dia menampar dengan Aji Bajeradahono mengenai pundak Seng Adipati. Plak, aduh tanda seru terkena pukulan Aji Bajeradahono, tubuh Seng Adipati terkulai dan mendesah kepanasan, Tejolaksono lalu meringkusnya dan tanpa diperintah jarot lalu maju membawa tali dan mengikat kedua pergelangan tangan Adipati Menak Sampar sehingga dia tidak mampu berkutik lagi. Setelah melihat para pimpinan sudah dikalahkan semua para pasukan belambangan menjadi kecut hatinya dan semangat perlawanan mereka pun membuyar. Pada saat itu Kipatih Tejolaksono berseru nyaring. RT Adipati Menak Sampar telah menyerah. Kalian yang melawan akan dibunuh, yang menyerah akan diampuni mendengar R, bentakan yang amat nyaring itu, sebagian besar pasukan belambangan lalu membuang jetitik senjata mereka dan menjatuhkan diri berlutut, menyerah. Kipatih Tejolaksono lalu mengiring Adipati Menak Sampar memasuki kadipatan yang sudah dikuasai oleh para perwira panjalu dan para prajurit pengawal. Di tengah ruangan itu telah berkumpul keluarga Seng Adipati, lengkap dengan semua istri dan selirnya. Juga hadir dia Ayukerti, putri Seng Adipati yang cantik jelita. Melihat putri ini, hati jarot berdebar dan dia memandang penuh pesona, akan tetapi karena hatinya telah terlebih dulu terpikat kepada Retno Willis, maka dia pun menghilangkan perasaannya yang hanyut oleh kejelitaan putri Adipati Menak Sampar itu. Bagaimana, Seng Adipati Menak Sampar? Apakah Handika sudah takluk sekarang tanya Kipatih Tejolaksono? Hem, pasukanku telah hancur, aku telah kalah bertanding. Apalagi yang dapat ku lakukan selain menyerah? Aku menyerah terhadap kekuasaan kerajaan Jenggala dan Panjalu, bagus kalau begitu. Anak Mas Jarot, lepaskan ikatan tangan Seng Adipati, perintah Tejolaksono dan Jarot segera melaksanakan perintah itu. Tejolaksono meninggalkan para perwira pembantu dan 5.000 pasukan Panjalu dan Jenggala untuk menjaga dan mengatur ketenteraman di Kadipaten Belambangan, kemudian menggiring Seng Adipati Menak Sampar berikut semua keluarganya menuju ke Jenggala. Rombongan pasukan yang menang perang ini singgah di Nusabarung untuk mengambil tawanan Adipati Martimpang dari Nusabarung sekeluarganya untuk juga dibawa sebagai tawanan ke Jenggala. Ki Patih Tejolaksono singgah di Istana Jenggala, melaporkan tentang kemenangannya dan bahwa kedua orang Adipati yang memberontak itu telah dijadikan tawanan dan dibawa menghadap. Akan tetapi Seng Prabu di Jenggala menolak dan berkata, Kakang Patih Tejolaksono, sesungguhnya yang menggerakkan pasukan untuk menaklukan kedua orang Adipati yang memberontak adalah Panjalu, dan kami dari Jenggala hanya membantu belaka. Oleh karena itu, kedua orang tawanan ini dan sekeluarganya kami pasrahkan kepada Andika untuk dibawa menghadap Paman Prabu di Panjalu dan terserah kepada beliau untuk memutuskannya. Juga sampaikan salam hormat dan terima kasihku kepada beliau yang telah menenteramkan daerah Jenggala yang dilanda pemberontakan, karena penolakan ini, Ki Patih Tejolaksono terpaksa membawa dua rombongan tawanan itu terus ke Panjalu. Kedatangan pasukan yang menang perang ini disambut meriah oleh rakyat Panjalu. Gamalan dibunyikan di mana-mana dan rakyat menyambut dengan sorak-sorai di sepanjang jalan. Seng Prabu di Panjalu juga menyambut kedatangan Ki Patih Tejolaksono dan para Senopati dengan gembira. Ketika mendengar pelaporan Ki Patih Tejolaksono tentang kemenangan di kedua kadipatan itu, dan betapa Seng Prabu di Jenggala menyerahkan pengadilan terhadap para tawanan kepada Seng Prabu di Panjalu, beliau mengangguk-angguk senang. Hei, Adipati menak sampar, benar-benar kah Andika sekarang telah menyadari kesalahan Andika dan benar-benar telah taklu kepada Panjalu dan Jenggala tanya Seng Prabu Panjalu kepada Adipati itu yang menghadap sambil menundukan kepalanya. Seng Adipati menak sampar yang sudah tidak berdaya itu lalu menyembah dan berkata lirih, hamba telah menyadari kesalahan hamba, dan hamba telah menyatakan takluk, terserah kepada kebijaksanaan paduka untuk menjatuhkan pidana terhadap hamba sekeluarga, Kanjeng Gusti.